Salah satu tantangan yang sering dialami pebisnis online atau penjual online saat jualan via WhatsApp gitu kan adalah gimana caranya kita merangkai kata-kata promosi di WA Broadcast dan pernyalahannya adalah gimana sih? atau yang biasa dikenal copywritingnya itu kayak gimana sih? nah itulah yang akan kita bahas di video kali ini Hai kembali lagi bersama saya Syawandres dari Social Media Market Rory tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial jadi seperti topik kita hari yang sudah kamu lihat sebelumnya ya kita akan belajar gimana caranya merangkai copywriting untuk WA Broadcast jadi salah satu cara untuk jualan di WA adalah menggunakan broadcast atau kita membelas pesan kita ke banyak orang sekaligus dan gimana sih cara untuk merangkai copywritingnya? langsung aja masuk ke layar laptop saya teman-teman agar kamu dapat gambar aja ya jadi copywriting untuk WA Broadcast itu seperti apa sih? nah yang pertama kamu harus pastikan dulu dan kamu harus tahu dulu bahwa di video kali ini kita akan membahas gitu kan cara WA Broadcast dengan menggunakan fitur dari WA sendiri bukan menggunakan tools ya terus yang kedua kamu juga harus tahu bahwa saat kamu broadcast ke orang lain itu pastikan mereka harus save nomor kamu kalau misalkan kamu nggak pakai tools ya karena kalau misalkan kamu menggunakan fitur WA Broadcast tapi kalau mereka nggak save nomor kamu atau nggak saling save itu mereka nggak bisa mendapatkan pesan kamu jadi itu yang harus kamu optimalkan terlebih dahulu ya nah jadi saat kamu broadcast di WA ya contohnya seperti ini itu pastikan teman-teman itu memaksimalkan 40 karakter pertama yang muncul di pesan WA mereka jadi saat kamu lihat contohnya seperti ini ini adalah preview ketika orang itu belum membuka WA kita kan ada tampil lama yang muncul seperti ini jadi kamu pastikan 40 karakter pertama ini hal yang sangat krusial yang membuat mereka itu penasaran yang membuat mereka itu oh kayaknya saya itu perlu deh buka pesan ini oh kayaknya pesan ini buat saya deh itu yang harus teman-teman maksimalkan gitu kan nah caranya gimana? jadi coba kamu perhatikan dua WA Broadcast ini yang mana ini contoh headline copy ya untuk WA Marketing yang satu ini adalah ingin menulis copywriting hindari hal-hal hindari apa gitu misalkan ya terus yang kedua hal-hal yang harus kamu hindari saat jadi kalau misalkan kita ngomong konteksnya adalah kita ingin memasarkan misalkan produk copywriting atau kita ingin memberikan edukasi tentang copywriting yang pertama ini itu yang lebih relevan kenapa? karena ada konteks copywriting di headline-nya di 40 karakter pertamanya sementara yang ini kalau misalkan kita ngomongin tentang copywriting ini nggak bisa dibilang nggak relevan kenapa? karena hal-hal yang harus kamu hindari saat apa jadi mereka kan merasa ya apa gitu kan jadi ya mungkin mereka kalau misalkan nggak ingin belajar tentang copywriting dan mereka nggak tahu ini tentang apa ya mereka nggak akan buka jadi kalau misalkan ini tergantung konteksnya teman-teman kalau misalkan kita ngomongin tentang kalau kamu ingin mengedukasi tentang copywriting yang pertama ini itu yang lebih tajam dibandingkan yang kedua ini jadi pastikan 40 karakter pertama ini hal yang sangat krusil teman-teman yang harus kamu perhatikan gitu ya nah ini juga ada beberapa contoh yang saya gunakan juga ya gimana caranya saya memberikan broadcast gitu kan kalau misalkan saya menggunakan WA Marketing jadi kalau kamu pahami ya kita di sini akan berda anatominya biasanya WA Broadcast itu seperti apa tentu yang pertama ada yang namanya headline-nya jadi 40 karakter pertama itu yang harus kamu maksimalkan contohnya seperti ini ternyata ini cara mendapatkan puluhan hingga ratusan followers setiap hari-nya gitu kan nah untuk menulis copywriting di WA kamu juga bisa maksimalkan seperti ini ya huruf tebal gitu kan atau biasanya itu kalau ada harga coret itu juga boleh banget kamu masukkan sana terus ada miring ya italik itu juga boleh banget jadi itu lebih memudahkan orang untuk membaca teman-teman terus yang kedua kami juga bisa memberikan bullet points seperti ini jadi contohnya seperti ini jadi tanpa kamu harus menawarkan hal seperti poinnya itu apa-apa aja nah itu lebih memudahkan orang untuk membaca teman-teman karena pada dasarnya orang itu nggak baca copywriting kita mereka itu mayoritas screening gitu kan melihat sekilas jadi dengan kamu melakukan hal ini kamu itu bisa mengoptimalkan WA Broadcast kamu ya terus di bagian sini kamu juga bisa memberikan false belief ya atau kepercayaan yang salah yang mereka punyakan ya jadi kamu bisa jabarkan dulu biasanya kepercayaan yang salah yang mereka gunakan seperti apa terus di bagian sini kamu juga bisa memberikan edukasi terkait konten yang ingin kamu berikan ya jadi ini kalau misalkan anatomi saya gitu ya kalau saya ingin menggunakan WA Broadcast ya terus yang kedua tetap ya di bagian sini juga agak panjang gitu saya memberikan edukasi terkait kira-kira konten apa yang ingin saya berikan lalu selanjutnya nah di bagian sini itu baru kita masuk bridgingnya jadi kamu paham teman-teman lihat polanya ini jadi pertama ada yang namanya judul ya terus ada yang namanya false belief jadi kepercayaan yang salah yang mereka punya itu apa kita jabarkan dulu terus kita memberikan edukasi dulu terus setelah edukasi di sini ada bridgingnya jadi saat kamu membuat orang setelah mereka tercerahkan gitu kan oh iya ternyata gitu ya terus saya harus apa nextnya nah nextnya itu kamu harus memberikan bridgingnya jadi sebelum kamu masuk ke penawaran kamu kamu memberikan bridgingnya teman-teman jadi bridging itu jembatannya gitu ya jadi gak langsung kamu jualan penawaran kamu tapi kamu mengedukasi mereka dulu sampai mereka sadar baru kamu masukkan ke bridgingnya gitu kan nah contoh bridgingnya di kita seperti ini ya kabar buruknya banyak hal lain yang bisa kamu optimasi dan tidak bisa saya jelaskan di sini karena terlalu panjang gitu kan ya terus di bagian sini kita baru masuk offernya gitu kan jadi di sini misalkan offernya adalah jualan kelas Instagram organik gitu kan nah kita diberikan offernya yang mana offernya misalkan akses materi terus bergabung dengan komunitas live class, sertifikasi, dan lain sebagainya terus di bagian sini jangan lupakan ada call to actionnya jadi kalau kamu pelajari di video kita sebelumnya video-video yang lain bahwa anatomi copywriting itu idealnya kan ada judul, ada isi, dan ada call to actionnya jadi judulnya tadi udah ada isinya juga ada yang mana tadi kalau kamu lihat isinya juga cukupan yang ada yang namanya false belief ada yang namanya edukasi dan ada bridgingnya baru kamu masukkan ke call to actionnya di bagian terakhir contohnya call to actionnya seperti ini you upgrade di nah kalau misalkan link ini link ini itu bisa mereka klik kalau misalkan mereka save nomor save kontak kamu ya jadi ya itu yang harus diperhatikan ya terus di bagian terakhir ada salam penutup teman-teman jadi kalau kamu lihat ya di bagian sini ya ini sebenarnya opsional sih ya salam penutupnya ya sampai ketemu lagi kawan jualan online kamu misalkan Shaw Andreas nah untuk tipsnya teman-teman kalau misalkan untuk menulis WA Broadcast ini kamu bisa menggunakan WA Broadcast itu yang lebih personalized teman-teman jadi yang lebih benar-benar orang itu merasa kayak ini bukan bots gitu kan tapi mereka itu benar-benar ya dipersonalisasikan karena kita tahu sendiri WA itu kan beda dengan sosial media kan yang mana WA itu langsung kita itu kelebihannya adalah personalized jadi bisa langsung ngoprol dengan mereka sementara kalau sosial media itu kan bisa lebih brute ya jadi ya itu yang harus kamu maksimalkan sih jadi dengan kamu lihat misalkan contohnya WA Broadcast seperti ini itu bisa ya kamu juga ATM gitu kan bisa kamu amati tidak ada modifikasi walaupun memang caranya berbeda-beda terkait industrinya itu seperti apa kan karena memang ada beberapa industri yang ya kamu nggak harus butuh edukasi misalkan kayak makanan nasi kuning misalkan ya kamu kan nggak perlu edukasi jadi ya bisa langsung jual aja jadi ya bebas ya tapi di contoh kali ini karena industrinya adalah edukasi gitu kan kelas Instagram Organic ya mau kita harus edukasi itu ya dan tips copywriting untuk WA Broadcast teman-teman yang pertama sudah saya singgung tadi buat copywriting yang sangat personal caranya gimana sering-sering panggil namanya itu sangat-sangat ini ya apa membedakan dibandingkan kalau kamu hanya bilang kalian atau teman-teman itu kurang personalized teman-teman jadi minim-minim kamu panggil kamu atau anda atau kalau anak muda itu biasanya love way gitu ya terus yang kedua sering tes berbagai macam headline jadi headline-nya kamu nggak hanya gunakan headline yang penasaran tapi kamu bisa gunakan judul yang lain misalkan fear headline ya contoh tahun 2022 belum bisa belajar copywriting siap-siap ketinggalan zaman nah itu kan menakut-takuti orang kan atau judul-judul yang lain yang udah kita bahas juga kamu bisa lihat di video-video kita yang lain terus yang ketiga juga broadcast saat jam audiens kamu aktif jadi memang WA itu kan kita nggak tahu ya kapan jam audiens kita aktif ya karena ya nggak ada insight-nya gitu kan beda sama sosial media tapi ya untuk awal-awal sih kamu bisa mengira-ngira sih kira-kira jam berapa ya entah itu jam 12 siang mungkin atau malam mungkin atau kalau ibu-ibu itu saya sering dengar itu antara jam 10 pagi nah itu kamu bisa testing ya jam berapa aja yang kira-kira biasanya open rate-nya itu tinggi ya dan itu aja teman-teman topik hari ini ya gimana sih cara merangkai copywriting untuk WA Broadcast semoga kamu juga bisa mempelajari satu dua hal mungkin terkait tentang topik kali ini dan kalau kamu misalkan suka dengan konten-konten di channel ini pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara melakukan pemasaran gimana sih cara jualan di sosial media dan itu aja dari saya sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati